selamat menikmati oke, mungkin terima kasih perkenalkan, saya Benny Setiawan saya disini selaku Regional Operational Head jadi saya merupakan DQP Operasional dari PT Bank Mandiri Region 10, Sulawesi dan Meluku perlu kami sampaikan bahwa Region 10 ini meliputi dari Sulawesi sampai Maluku Utara kami juga membawahi disini ada 8 provinsi jadi cukup sangat luas ya nah kami pelan oke, saya selamat sering Mbak Dedy kalau nama saya Tito Miryawan disini saya sebagai retail funding head untuk belai kerja sama ada 8 provinsi yang harus dilolak ada pun beberapa yang kami dilolak adalah terutama produk-produk retail dengan tabungan Pak, saya mau nanya-nanya sedikit terkait ini ya pengembangan wira usaha mandiri nah mungkin dari Pak Benny dulu bisa dijelaskan seperti apa sih secara global baik, terima kasih ya jadi mungkin Mbak Dedy dan kawan-kawan semua satu-satunya kami sampaikan bahwa ini kegiatan wira usaha mandiri ya wira usaha muda mandiri ini merupakan kegiatan sebenarnya bukan kegiatan yang baru cuma memang ada sedikit perubahan ini merupakan kegiatan tanggungan dari perkembangan mandiri dimana kami merupakan bagian dari mengembangkan usaha wira usaha muda mandiri tapi kami sampaikan juga bahwa wira usaha mandiri ini mulai berjalan sebenarnya dari tahun 2007 jadi sudah 15 tahun sangat luar biasa dan kami sudah menghasilkan wira usaha mudanya ini kalau boleh kami sampaikan bahwa ini adalah merupakan bagian dari kepedulian kami oke, CSR ya jadi betul, ini bagian kita kan merupakan salah satu dari bagian dari di UNM ini adalah kita merupakan bagian dari kepedulian kami untuk mengembangkan dari segi kewira usaha jadi mungkin nanti juga dapat kami sampaikan bahwa di CSR-CSR sebelumnya itu konsepnya itu nanti akan dicari satu juaranya modelnya istilahnya konsepnya itu awarding nanti ada juara ini, juara ini di tahun ini sangat berbeda jadi lebih kepada mengikuti Pak ya betul, jadi di tahun ini konsepnya kita lebih kita tuh anggap bahwa kegiatan-kegiatan ini kalau awarding itu ya mainstream aja kita pengen di tahun ini ada sedikit perubahan kita istilahnya, karena kita dari tadi saya mintaikan bahwa kita dari tahun 2015 ya itu sudah 15 tahun, dari 2017 sorry, sudah 15 tahun kalau kita konsepnya awarding-rewarding terus terus kayaknya kita pengen cari sesuatu yang baru kita konsepnya kita berubah kita memberikan sesuatu konsepnya kita modelnya kita adalah sekarang model league jadi semacam kayak dilihgalkan ya jadi nanti akan ada beberapa nanti dari kriteria nanti kita sampaikan nanti ada sampaikan lagi dengan Pak kita secara detail nanti akan ada satu pemenangnya kalau kita tuh nanti pengen konsep itu kalau bisa tuh dibiminkan sebagai konsep kayak, apa ya reality show oh jadi kalau konsep reality show kalau pernah mungkin kita pernah lihat yang konsep-konsep reality show tuh kayak misalnya Masterchef iya Masterchef tiba-tiba nanti ada yang satu-satu itu bener-bener ya konsepnya sangat ini jadi kita mau melihatnya semacam league jadi nanti akan ada semacam dari beberapa calon diikutkan sampai nanti terkreasi terpilihlah yang terbaik jadi ini merupakan suatu kegiatan GSM yang tadi bukan hanya sekarang bukan hanya mungkin bukan hanya sekedar pembinaan dan kewirausahaan iya tapi ini juga sebenarnya bagian dari publikasi loh branding karena konsepnya tadi dibilang kalau kita bikin semacam kayak tadi konsep reality show kan secara otomatis tapi semua orang bisa melihat secara nasional penasaran iya penasaran ini kan tadi dijelaskan bahwa akan ada beberapa orang yang ikut nah mungkin Pak Tito bisa menjelaskan secara teknis seperti apa sih supaya bisa mengikuti iya oke Mbak Dewi jadi untuk bisa ikut iya sekarang kan jaman pandemi ya iya jaman pandemi gak mungkin orang terlalu banyak aktivitas keluar karena menjaga ya kesehatan jadi untuk tahun ini yang berbeda adalah teman-teman itu sebenarnya bisa akses aja ke website kita oke website nya di www.wirausaha.co.id ya wirausaha.co.id ya jadi disitu teman-teman tinggal isi saja dan ada dua kategori dua kategori dua kategori jadi kategorinya yang pertama itu business plan yang kedua itu adalah business existing berbedaannya perbedaannya kalau di business plan itu lebih ke konsep oke mereka tuh punya ide mau membangun bisnis seperti apa itu kan kalau business existing adalah bisnis yang sudah berjalan minimal usai itu sudah berjalan 4 tahun dengan omset rata-rata gabungan selama 4 tahun itu 1 miliar jadi ini semacam mengasah kreativitas juga Pak ya yang satu konsep pertama betul betul jadi emang seperti gini kalau dulu yang pertama pertama dulu itu kita emang relasi lebih banyak ke business plan makanya kita bilang kembangkan di luar usaha sekarang kita selain juga itu kita juga pengen tahu nih mungkin kita di daerah-daerah kita masih banyak ada istilahnya kayak semacam wirausaha yang pengennya sebenarnya sudah terkenal nah betul tapi masih levelnya level di lokal nah betul nah dengan adanya gini kan kita bisa lebih bersaing dong ya betul dengan kita ada di seluruh Indonesia ini kita bersaing gitu loh karena kegiatan ini secara serentak dilakukan dari region timur sampai region barat jadi bang mandiri bukan hanya istilahnya di region 10 saja yang dalam hal ini di Makasar saja tapi di seluruh seluruh Indonesia disitu tadi disampaikan bahwa terkait dengan business plan nanti juga ada kriteria sampai kami di tempat itu bahwa ini dikembangkan buat anak muda nih yang punya-punya nanti ada kriteria juga loba jasa boga kemampuan misalnya pengembangan design system atau misalnya jasa traveler apalagi yang sekarang itu ada beberapa kriteria ada 5 kriteria terus ada juga yang business assisting business assisting kita mungkin sekarang ini banyak yang tahu kita mungkin simple saja yang sederhana mungkin ya ini contoh mohon maaf kita kan kalau disini sangat kenal sekali dengan Mbak Suwati Raja sangat kenal sekali mohon maaf bukannya iklan ya ini kita hanya kenal disini tapi itu apakah Mbak Suwati Raja ada di Jakarta dimana yang halnya di Makasar saja misalnya ada tujuan Jalan Kote Jalan Kote kita taunya ya dari Sulawesi Selatan tapi merek-merek kan nggak tahu toh nah kita pengen mengembangkan juga kawan-kawan ini istilahnya promosi loh ke seluruh Indonesia akan lebih perkenal iya karena kan memang banyak karena iya nanti kan diikusertakan yang tadi saya bilang ini bukan hanya bisnis plan saja kalau bisnis plan tadi juga nanti buat kalangan-kalangan kita ada dua kategori kategori yang bisnis plan nama bisnis existing jadi kalau bisnis existing itu adalah bisnis yang sudah jalan yang saya bilang ini kita bantu loh untuk marketingnya brandingnya untuk lebih mengindonesiakan gitu makanya mungkin aja bisa nanti kita bawa waktu internasional lebih luas lagi sekarang ini kita mengindonesiakan nanti mungkin bisa lebih luas lagi yang berikutnya adalah bisnis plan bisnis plan ini yang dipilih buat pemula-pemula loh yang sangat tertarik mungkin yang saat ini sudah mengembangkan proyek-proyek maka kita sasar juga kemarin kita sudah bekerja sama dengan beberapa universiti jadi kita kembangkan di sana ya kemudian kalau kemarin kita sudah bekerja sama dengan Indonesia terkemuka yang ada di Makassar maupun ada di beberapa wilayah yang ada di semuanya yang ada di rejah 10 libu koordinasi jadi kita ikutkan kita sudah sosialisasikan atau memberikan pencerahan kepada kawan-kawan kalau mereka tertarik untuk ikut join di lomba dipersilahkan karena ada loh disini kriteria terkait dengan bisnis plan ini ini pak saya mau kembali bertanya mungkin ini kan tadi ada dua kategori nah ini apakah memang ada batasan usianya atau jumlah tertentu yang di untuk jumlah sebenarnya enggak ada jadi kita memang membuka seluas-luasnya buat baik itu pelaku usaha gitu kan ataupun yang benar baru mau usaha lagi-lagi sebenarnya kalau untuk peserta sendiri sebenarnya usianya di 18 sampai 35 tahun yang namanya wira usaha muda mandiri muda 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 dan berprestasi nanti kalau di atas itu jadi wira usaha senior gitu ya wira usaha senior gitu bercocok sekali pak ya untuk sekarang kan di masa pandemi juga mungkin ada yang mau ditambahkan lagi pak terkait tips-tips untuk mengikuti pengembangan wira usaha mandiri iya mungkin sedikit aja dari saya ini kan tadi yang disampaikan terkait dengan jumlahnya jumlahnya tidak terbatas siapapun tidak ada batasan yang tadi saya batasi cuma emang ada keterbatasan kriteria kriteria terkait dengan bisnis tadi yang business existing business existing selain usia yang dibatasi tetapi dia juga ada masalah usianya bisnisnya termasuk juga dengan nilai komsetnya itu ada yang disibuti nanti kita sebutkan angkanya tapi kalau untuk business plan siapapun bisa gitu loh jadi siapapun untuk wira usaha muda silahkan kalau punya-punya kreativitas silahkan ajukan nanti kan kita akan belajar juga terkait dengan business plannya bagaimana kita mempersiapkan belajar-belajar mengenai itunya sampai pengembangan promosi-promosi kita ajarin misalnya itu sangat luar biasa sih gitu pokoknya ikuti kegiatan wira usaha muda mandiri tahun 2021 anak muda harus hadiahnya sangat luar biasa selain kita punya nama besar kita raih prestasinya kita raih hadiahnya juga raih hadiahnya untuk hadiahnya cukup menarik fantastis ya boleh dimoncurkan sedikit pak boleh untuk hadiahnya sampai dengan 2,5 miliar wah jadi sesuatu yang sangat luar biasa luar biasa selain itu juga ini yang paling gara nilainya adalah pak naik panggung ini yang sebenarnya naik panggung secara gratis apalagi brandnya terkenal pak ya dengan bang mandiri jadi kita bawa ini kan untuk jangan hanya di jago dulu tapi pandang saja kalau bisa ada level yang lebih luas lagi siap oke deh untuk kategori boleh pak disebutkan kategorinya untuk kategori jadi buat untuk para calon pengusaha ya atau yang sedang berusaha untuk kategorinya ada 5 yang cocok mungkin yang pertama adalah boga kedua kreatif kaitan dengan kreatif ketiga teknologi kemudian sosial terakhir industri jasa dan perdagangan jadi ada 5 kategori biasanya semua kategori ini harusnya biasanya sih ada gitu ya baik itu boga, jasa, sosial, teknologi saya pikir di Sulawesi Selatan Pak banyak ya iya sebenarnya bisa apalagi kita juga terkenal juga khususnya jasa boga ya makanan kita itu sangat luar biasa iya betul kita di sekitaran Sita sangat luar biasa terkait dengan kulinernya nah kita juga memperkenalkan kuliner masing-masing wilayah kita betul dan kita ya istilahnya ya kita branding dan betul-betul terima kasih banyak pak atas bincang-bincang siap pokoknya hai guys please join di Bira Usaha Muda Mandiri dicatat guys kita langsung website ke wirausahamandiri.co.id wirausahamandiri.co.id silahkan wirausahamandiri.co.id jadi jangan lupa join ya wirausahamandiri.co.id sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021 berarti sudah dibuka pak ya sudah dibuka oke teman-teman sudah dibuka sampai tanggal 12 Oktober 2021 ditunggu terima kasih pak ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih